Hai Sobat Gacor Club Kali ini Gacor Club akan membahas jenis-jenis burung murai batu ekor hitam atau biasa disebut murai black tile. Untuk acuan Anda sebelum membeli murai ekor hitam. Fakta menarik dari murai ekor hitam adalah habitatnya yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil atau kepulauan, khususnya di sisi barat dan barat laut Pulau Sumatera. Oleh karena itu, murai ekor hitam sebagai disebut murai batu kepulauan. Ini untuk membedakannya dari murai ekor putih yang memiliki habitat di daratan, baik di kawasan hutan pegunungan, ngarai, air terjun, hingga pesisir. Meski demikian, murai batu ekor hitam, black tile-led sama, bukanlah spesies yang berdiri sendiri. Ia tetap dikelompokkan dalam spesies Copsicus malabaricus, dalam posisi sebagai subspecies dengan nama ilmiah Copsicus malabaricus melanurus. Berdasarkan pemetaan sementara, murai ekor hitam bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Murai Batu Inias Habitat murai jenis ini di Kepulauan Inias, Sumatera Utara. Panjang ekornya sekitar 20-25 cm, dan benar-benar mulus, dalam arti ke-6 pasang bulu ekornya semua berwarna hitam. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Totohua, yang dikenal karena suaranya yang mengkristal, melengking, dan terkenal dengan tembakan-tembakannya. Embe Inias juga dikenal sebagai burung cerdas, mampu menirukan suara burung di sekitarnya dengan sangat cepat. Berikutnya adalah, Murai Batu Pagai atau Mentawai. Murai jenis ini dapat dijumpai di Pulau Pagai, salah satu dari empat gugus pulau di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Penampilannya hampir sama dengan Embe Inias, dan diduga memang berasal dari jenis yang sama. Saya tidak tahu persis jarak antara Kepulauan Inias dengan Pagai dan Mentawai. Setahu saya, Murai Batu tidak termasuk burung migrasi. Kalaupun terbang, jarak terjauh yang ditempuhnya hanya sekitar 20.000 km. Ada kemungkinan, di masa lalu, burung ini dibawa nelayan dari Inias kepagai, Mentawai, atau justru sebaliknya. Selanjutnya ada, Murai Batu Sinabang atau Simle. Jenis murai ini juga sama dengan Embe Inias, hanya saja postur tubuh dan kepalanya lebih kecil. Demikian pula dengan ekornya yang lebih pendek. Tapi, sebagaimana Embe Inias, ekor hitamnya juga mulus. Meski ada juga beberapa individu yang memiliki sedikit nokta putih. Sesuai dengan namanya, Embe ekor hitam ini memiliki habitat di Pulau Simle. Adapun Sinabang merupakan salah satu daerah yang ada di pulau tersebut. Seperti diketahui, Simle merupakan pulau yang terdekat dari pusat gempa tektonik yang berpuncak pada gelombang tsunami besar di Aceh pada 26 Desember 2004. Belum diketahui efek tsunami terhadap keberadaan Embe ekor hitam di pulau ini. Berikutnya, Murai Batu Lasia. Habitatnya di Pulau Lasia, Aceh. Sebuah pulau kecil di sebelah tenggara Pulau Simle, dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Simle. Penampilannya mirip Embe Simle, Sinabang. Namun postur tubuh sedikit lebih besar. Demikian pula ekornya yang lebih panjang, menyerupai Embe Inias. Pada ekornya dijumpai beberapa noktah putih, yang hanya terlihat pada bulu-bulu bagian dalam, bawah. Jadi, kita harus melihatnya dalam posisi di bawah burung. Selanjutnya, Murai Batu Lampuyang. Jenis ini berasal dari daerah Lampuyang, Pulau Brewe, Aceh. Ciri khasnya, dari enam pasang bulu ekornya, tiga pasang hitam total, tiga pasang lainnya sebenarnya juga hitam, tapi di bagian ujung ekornya terdapat noktah putih dengan diameter sekitar 1 cm. Yang terakhir ada, Murai Batu Sabang. Cirinya mirip dengan Embe Lampuyang, namun ekornya lebih panjang. Sayangnya, Embe ekor hitam jenis ini sudah makin langka. Kepada yang memilikinya, mohon bisa menangkar di rumah, agar Sobat Kicaomania lainnya bisa memilikinya tanpa mengurangi populasi di alam bebas yang makin menipis. Seperti disebutkan sebelumnya, pemetaan Embe ekor hitam ini masih bersifat sementara, karena minimnya data yang diperoleh. Nah, sekarang Anda sudah tahukan jenis-jenis dari murai ekor hitam, Anda ingin memelihara jenis yang mana, itu terserah kepada Anda. Terima kasih telah menyaksikan Gacor Club. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa selalu berlangganan. Terima kasih telah menonton!